Halo guys, kalian udah pada tau belum? Kalau sekarang itu udah ada game baru yang genrenya itu Hardcore. Oh iya, Hardcore-nya ini benar-benar Hardcore ya. Nama gamenya itu adalah Arena Breakout. Nah, Arena Breakout ini adalah game Hardcore FPS pertama yang ada di mobile cuy. Jadi game ini tuh beda gitu ya, dengan game battle royale lainnya seperti yang biasa kita mainin. Dan game ini tuh udah bisa kalian download secara gratis di Playstore dan App Store HP kalian. Karena game ini tuh udah resmi rilis pada tanggal 14 Juli 2023 cuy. Oke, sekarang gue bakal coba kasih liat ke kalian semua seberapa realistisnya dan seberapa Hardcore-nya game ini cuy. Let's go! Hah? Serius? Ini grafiknya kayak gini nih? Ini sih setara game PC cuy. Wah, sumpah ini keren. Kalian wajib coba sih. Gila, keren banget gak tuh? Btw tadi tuh bukan gue yang ngembak ya. Ini tuh masih story dari gamenya cuy. Tapi keren sih. Wah, sumpah ini gue serasa main game PC bro. Padahal ini tuh game mobile loh. Tapi grafiknya ini tuh, wah, no comment lah bro. Sumpah. Oh ya guys, ini tombol reload yang dibawa ini untuk cek amunisi kita ya. Dan untuk tombol reload yang di atas ini untuk reload senjata kita. Oh ya, ini untuk sensitivitasnya gue belum setting ya. Disini gue mau coba review gamenya dulu. Kalau masalah sensi mah gampang lah ya. Sekarang kita tuh pake sensi default aja dulu. Oke, siap kapten. Oke, kita disuruh beli ada pintu masuk. Tapi bentar dulu tuh ya. Gue mau coba looting dulu nih. Lah, musuh yang tadi mana cok? Oh ini, sorry, sorry, sorry. Maklo, med pertama ya kan. Wih, ada SKS nih cuy. Nice. Nice. Flash gasenya gak ada musimnya, bro. Bernadar gue. Ada pergerakan semula pergila kesana dan periksa. Oke, siap kapten. Wop. Aman. Eh, ada yang cukup. Anjir, kabut gue. Oh, ini toilet. Ayo, habis ngapain loh bang. Jadi, abangnya meta shotgun. Anjir. Kita coba ambil shotgunnya guys ya. Eh, bentar. Ini kok pelurunya tanah tanya ya. Tidak ada amunisi yang bisa dipakai. Ya, gak apa-apalah. Nanti kita coba cari pelurunya guys ya. Eh, ada musimnya. Anjir, jago juga loh bang. Bentar bang, nyari pelurunya shotgun dulu. Yah, UMP. Intel zona gelap. Apa nih? Berkaskah? Wih, hari ini Rp. 80.000. Makan Intel. Nice, nice. Oke, siap kapten. Eh, ini buka pintunya mana cok? Tunggu squad untuk melanjutkan operasi. Oh, oke siap. Buka pintu untuk melanjutkan ke zona evakuasi. Wih, dih. Gila, keren banget gak tuh. Vaporkan situasi. Kata teman kita aman sih kapten. Eh, teman kita coba. Eh, teman kita coba. Tunggu, kamu bisa mencari uang lagi lain kali. Oh, oke, oke bro. Oke, kita disuruh buka karakter kita coy. Kalau kamu gagal, kamu akan kehilangan semua item yang kamu bawa. Oh, jadi jalan ceritanya emang gitu guys. Kita sengaja dibuat kalah dulu ya kan. Biar kita tuh bisa paham gitu sama gamenya. Nah, jadi misalkan kita main dan kita tuh gagal atau mati di in-game. Kita tuh bakal kehilangan semua hasil lootingan kita tadi coy. Tapi kalau kita berhasil menang, kita tuh bisa memasukkan hasil lootingan kita tadi di inventory kita. Nah, jadi di sebelah kanan ini tuh adalah inventory kita ya. Oke, berarti kita gak disuruh beli ya. Kita bisa gunain dulu barangnya yang kita punya. Kamu bisa gunakan pake yang cepat untuk menemukan dan membeli persediaan yang kamu butuhkan dengan cepat. Oke. Nah, jadi buat kalian nih ya yang gak mau repot gitu ya untuk melengkapi peralatan senjata kalian. Kalian bisa gunain mode pake cepat ini guys. Jadi contohnya tuh kayak gini ya. Misalkan kalian mau ambil helm nih ya. Nah, kalian tinggal pilih aja yang gambar helm ini. Terus kalian pilih lagi tuh helm apa yang kalian mau pake. Karena disini kita cuma punya satu helm. Jadi kita cuma bisa pilih helm ini coy. Begitupun selanjutnya ya. Kayak misalkan nih armor nih ya. Kalian tinggal klik aja coy. Terus nih ring dada. Nah, nih ring dada kita punya tiga ya. Lanjut yang terakhir ransel. Udah deh. Jika semuanya udah selesai, kalian tinggal klik yang pake ini coy. Oke, sekarang kita disuruh pilih lagi nih barang-barang apa aja yang bakal kita bawa untuk survive di medan perang. Nah, ini untuk helil-helilnya ya. Kita disuruh bawa pen killer, bendek, dan yang terakhir first sight. Nah, sekarang kita disuruh pilih peralatan untuk senjata kita coy. Oke, untuk magazine kita disuruh bawa dua ya. Dan untuk pelurunya 83. Amunisian terpasang bakal dimot secara otomatis dan persediaan dibawa di wadah. Oke. Oke, siap. Anjay, kita disuruh terima kasih sama Bang Joel, guys. Oke, siap. Terima kasih, Kapten. Nah, sekarang kita udah siap untuk misi kita yang kedua nih coy. Kita turun di lantani lagi ya. Let's go. Wait, kita buka map dulu. Hmm, kayaknya gue bakal coba ngeloot di area kandang ini deh. Semoga aja kita bisa dapat barang-barang yang berharga ya. Eh, bentar. Kita coba cek peluru kita dulu. Oke, aman. Wop. Ada tembakan, Cok. Oh, tembakannya di area 140, guys. Oh, iya. Buat teman-teman pemula nih ya. Ini game kan nggak ada minimapnya nih ya. Nah, kalian nggak usah buka map kayak gini coy untuk melihat arah tujuan kalian. Kalian itu cukup lihat arah kompas kalian aja. Pokoknya tenang aja. Kalian itu nggak bakalan tersesat kok. Nah, ini kita udah masuk di area kandang, guys ya. Di area kandang ini kita harus berhati-hati, cuy. Soalnya daerah ini tuh daerah berbahaya. Oke. Oh, iya. Sedikit tips lagi nih ya. Di arena breakout ini ada tombol buat nahan step, guys. Jadi tombolnya itu yang ini ya. Oke, di depan ada berangkas, cuy. Wih, apa nih? Rencana perak. Ah, harganya murah coy. Tapi nggak apa-apa. Kita coba ambil aja dulu ya. Oh, iya. Nanti misalkan kalian lagi main nih ya. Dan kalian nemuin barang murah kayak gini tuh nggak apa-apa, guys. Kalian ambil aja dulu. Nanti kalau kalian ketemu barang yang lebih mahal dan isi tas kalian itu udah penuh, kalian tinggal drop-dropin aja tuh barang-barang yang menurut kalian itu kurang worth it. Disini kita hampirkan dulu orang-orang perang, guys, ya. Soalnya peluang yang kita bawa nih nggak banyak, cuy. Jadi kita bakal fokus buat ngulut dulu. Ngumpulin uang sebanyak-banyaknya biar nanti kita bisa beli barang-barang yang berguna. Anjir, di depan kita rame banget, cuy. Woy, tarik step, cuy. Eh, itu orang apa tumpukan kayu, ya? Anjir, itu orang, cuy. Bang, cuy. Kira-kira tumpukan kayu, loh. Mana lu, bang? Sini, gua kagak takut, cuy. Oh, mampus. Komunisi kamu habis. Kamu segera isi magazin. Anjir, temannya datang. Woy. Wait, 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 wait. Kita set up dulu, cuy. Anjir, woy. Bang, sabar dulu, kenapa? Mainnya melembak aja lu. Maju sini, satu-satu kalau berani. Ini mati, headshot kan lu. Eh, anjir, ada lagi, cuy. Sabar, 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 sabar. Kelur, kita habis. Kita ganti magazin dulu. Ada bapak-bapak, teman-teman. Anjir, yang jadis yang ganteng banget. Wah, parah lu nembak apa, sabar. Eh, lagi tapa dia. Huh, mampus lu, bang. Yah, mis. Yah, mis lagi, cuy. Mampus lu, bang. Wait, kita hilang dulu, cuy. Oke, rata, guys, ya. Oke. Wah, dengan karakter kita cedera, cuy. Sepertinya kita harus balik sih ini. Kita selesai loading ini, kita langsung balik dulu, guys, ya. Buat ngobatin tangan karakter kita. Keluruh. Oke, kita ambil aja dulu. Apa nih? Mur? Mur kayaknya gak usah deh ya. Keluruh lagi. Oke, kita ambil. Nice, ada bendek. Rasul dia kosong. Senjata SKS kita udah gak ada peluruhnya. Kita ganti aja, guys, ya. Wah, karakter kita udah kesakitan, cuy. Kita harus cepat-cepat balik sih, nih. Wih, ini helmnya mahal, cuy. Kita ambil aja, ya. Oke, nice, ada molotov. Wih, nice, kita dapet banyak peluruh, guys. Ya, karakter kita kesakitan lagi, cuy. Aduh, bank clear kita habis lagi. Fix ini, kita harus buru-buru balik, cuy. Anjir, depan ada musuh lagi. Gue gak mau ambil resiko, sih. Hasil lutingan gue sayang soalnya, guys. Aduh, duduk. Karit, karit, karit. Disini gue gak menang, sumpah. Gue gak menang. Gila, gue kagak ikhlas ya, bang. Kalau barang rampasan gue diambil-ambil dulu. Buat, guys. Kita ngecek karakter kita dulu, ya. Anjir, karakter kita udah dehidrasi, cuy. Oke, ada rumah. Kita coba cek, ya. Assalamualaikum, pak. Lah, kosong, anjir. Hmm, kita pulang melalui jalur yang terdekat aja, ya. Yang nomor lima ini. Oke, let's go. Let's go, let's go, let's go. Anjir, suara step kita kedengeran, cuy. Wait, kita pelan-pelan dulu, ya. Yah, mana karakter kita udah kelaparan lagi. Harusnya sih, step kita aman, ya. Disini gue gak menang, sumpah. Gue gak menang, temen-temen. Eh, bentar ada kotak lagi, guys. Ya, peralatan bengkel. Eh, punca apaan nih, cuy. Anjir, 85 ribu, cuy. Wah, ada juga enak soleh sih ini. Nice. Oke, kita langsung balik, guys, ya. Kita langsung balik, kita langsung balik. Wop, kita harus tetap hati-hati, guys. Ya, bang, yang tadi mana, ya. Udah pergi, kah? Oke, dikit lagi sampai, cuy. Santai, santai, santai. Nah, itu dia asapnya. Gas, 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 gas. Akhirnya, cuy. Kita pulang dengan selamat, guys, ya. Wop. Operasi selesai. Anjay. Oke, guys. Jadi, itulah dia hasil gameplay kita di Arena Breakout ini, ya. Oh, ya. Tadi kan gue juga udah jelasin gitu, ya. Tipis-tipis tentang step-by-step di game Arena Breakout ini. Jadi, buat kalian yang belum download, buruan deh, download sekarang, cuy. Karena game ini tuh adalah game hardcore FPS pertama yang ada di mobile dengan grafik yang super keren, cuy. Nah, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa juga ya untuk tinggalkan like kalian, guys. Oke? Bye-bye. Bye-bye.